Pemirsa, pandemi ternyata tak membatasi ruang gerak anak-anak muda dalam berkreasi. Seperti yang dilakukan para siswa dari SMA Kolej Segon Zaga yang kembali menggelar acara festival tahunan 19 hingga 23 Januari. Demi faktor keamanan dan kesehatan, festival diselenggarakan secara virtual. Keterbatasan melakukan berbagai kegiatan di masa pandemi memang menjadi realita baru yang dapat menghambat generasi muda untuk mengekspresikan diri. Namun hal itu tak berlaku bagi para siswa dari SMA Kolej Segon Zaga. Mengangkat tema bersatu untuk menyala, SMA Kolej Segon Zaga menggelar Gonzaga Virtual Festival 2021. Festival virtual itu hadir untuk mengajak generasi muda berkreativitas melalui perlombaan, workshop, pertunjukan seni, serta film festival. Festival virtual Gonzaga ini merupakan bentuk komitmen sekolah dalam mendukung para siswa menjadi seorang pemimpin yang baik dan berani untuk mencoba sesuatu hal yang baru melalui kreativitas. Tujuan ataupun target dari pelaksanaan Bonsaga Virtual Festival, ini kami sebagai pihak sekolah itu ingin mendidik dan juga mengajak anak-anak ya untuk mereka itu belajar menjadi seorang leader. Belajar menjadi seorang leader yang bisa berorganisasi dengan baik dan berani untuk mencoba sesuatu yang baru dengan berbagai kelemahan dan juga kelebihan yang anak-anak miliki. Nah, di masa pandemi ini kami tetap mendukung anak-anak di dalam mengekspresikan diri mereka supaya mereka itu semakin peduli, tidak hanya diri mereka sendiri, tapi juga bagaimana kami mengajak mereka untuk peduli kepada sesama. Di dalam Bonsaga Festival ini seperti yang tadi disampaikan Priska, kami mencoba untuk melibatkan banyak kaum muda untuk berekspresi itu ya, mengungkapkan hasil karya mereka, kreativitas mereka dalam bentuk lomba-lomba. Termasuk bagaimana kami mengajak mereka untuk workshop-workshop, pendidikan maupun juga edukasi yang lain, termasuk untuk hobi-hobi. Misalnya memasak, kemudian belajar make-up, bagi cewek-cewek ini ya, anak-anak putri. Dan masih banyak kegiatan yang saya rasa itu sangat menarik bagi anak-anak muda di zaman milenial ini. Festival yang dapat disaksikan melalui siaran YouTube itu dapat diikuti oleh semua siswa SMA dan SMP dari seluruh Indonesia. Ketua Penyelenggara Gonzaga Virtual Festival 2021, Katarina Priska-Rianto menjelaskan, peserta yang sudah terdaftar adalah 226 peserta lomba, 726 peserta workshop, serta 570 peserta webinar. Untuk target peserta sendiri itu kami menargetkan semua kaum muda di seluruh Indonesia bisa ikut di acara Gonzaga Virtual Festival. Nah, jadi acara ini juga acara eksternal, bukan hanya pesertanya dari Kolesnya Gonzaga aja. Dibuktikan dari peserta-peserta yang berhasil kita kumpulkan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Harapan kami dengan adanya acara ini, kami menemukan kembali semangat-semangat kaum muda yang mungkin rendup di masa pandemi ini. Dan harapan kami semangat ini nggak berhenti sampai selesainnya acara, tapi semangat ini tuh perlu menjadi awal buat mereka berkarya lagi di luar sana. Gonzaga Virtual Festival mengajak generasi muda, khususnya siswa SMP SMA, untuk terus mengembangkan karya dan kemampuan yang dimiliki. Seperti tema yang diangkat pada GVF 2021 ini, karena berhenti bukanlah pilihan. Muhammad Syed Masyur, Berita 1, Jakarta.